Update Dunia Kripto 4 Maret 2022. Jadi kalau teman-teman ada follow saya di Telegram atau Instagram, itu saya ada memberikan warning dalam tanda kutip mengenai testimoni The Fed yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut kemarin. Kalau kita lihat dari candle pun, itu memang menunjukkan penurunan sejak ada testimoni ini, jadi 2 hari kemarin. Sampai sekarang juga masih dalam tren yang turun. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk teknikalnya. Untuk kesimpulannya seperti apa, poin-poin yang disampaikan oleh Jerome Powell, Chairman The Fed ini, teman-teman bisa lihat Telegram saya, link di bawah, atau TikTok saya juga ada, saya bahas ini. Lebih cepat, karena durasinya sedikit kalau di TikTok. Tapi itu ada berhubungan dengan analis yang juga sedang menganalisa impact-nya akibat dari kenaikan oil price atau harga minyak yang sangat tinggi sekali sejak 2008. Jadi juga itu ada disinggung sedikit oleh Jerome Powell ini, karena dia bilang bahwa memang oil price ini meningkatkan inflasi dalam jangka pendek. Jadi memang itu nggak bisa dipungkiri. Tapi dalam jangka panjang, harusnya pelan-pelan oil price ini akan turun dan juga menurunkan inflasi. Jadi harusnya tidak ada kekhawatiran berlebihan mengenai ini. Nah, jadi hubungannya ke kripto atau BTC itu seperti apa? Nah, tahu sendiri teman-teman, tentu kalau dari kripto itu kita paling nggak senang dengan istilahnya FAT. Nah, itu pun dipopulerkan sejak kripto ini populer. Jadi fear, uncertainty, and doubt. Nah, pertama kita nggak melihat bahwa Rusia dan Ukraina ini masih dalam kondisi yang nggak pasti. Katanya ada diskusi, tapi kok satu pihak bilang belum tentu datang, satu pihak ada yang mempersiapkan nuklir, segala macam. Jadi itu ketidakpastian pertama yang kita takutin. Nah, itu juga menyebabkan oil price ini, kalau kita bicara mengenai harga minyak ini, juga naik tinggi. Nah, ditambah lagi. Jadi kok begini? Volatilitasnya tinggi, ada juga ketidakpastian secara regulasi. Nah, ini dikatakan oleh Mark Hackett, Chief of Investment Research at Nationwide. Jadi dia bilang untuk kripto, volatilitas, ketidakpastian regulasi, dan unpredictable swings. Nah, unpredictable swings ini maksudnya kenaikan harga yang memang dari atas bisa ke bawah, mirip-mirip dengan volatilitas, tapi tidak bisa diprediksi, itu akan hurting the efficacy against inflation, oil, or economic weakness. Nah, jadi kripto memang pasti kita takut ke arah sana, kalau tidak pasti. Karena kebanyakan yang trading di kripto ini adalah trader-trader retail. Jadi bukan memang seperti saham. Walaupun saham Amerika pun turun juga untuk beberapa hari ini. Sejak invasi Rusia dan Ukraina itu, ada kenaikan waktu BTC juga naik, itu juga ikut naik. Nah, tapi sekarang juga trennya turun. Walaupun market cap-nya sebenarnya jauh berbeda. Kalau dilihat dari saham, indeks saham misalnya, dan juga BTC itu jauh sekali. Atau keseluruhan kripto pun jauh sekali masih. Nah, jadi wajar kalau misalnya saham itu kelihatannya memang tidak terlalu volatil. Apalagi kalau kita lihat dari indeks, oh turunnya berapa minus 1-2 persen. Karena memang tidak mudah. Atau memang tidak ada seseorang atau satu perusahaan yang bisa menggerakkan harga atau indeksnya seperti apa. Sedangkan kalau BTC, Wales begitu menjual, langsung drop. Jadi lebih gampang terpengaruh kalau misalnya ada jual-beli yang cukup besar nominalnya. Untuk berita, itu kita lihat ada UK Financial Watchdog is investigating 50 unauthorized crypto firms. Jadi kalau watchdog UK ini namanya FCA. FCA itu adalah Financial Conduct Authority. Mungkin kayak di sini BABEPTI atau OJK. Kalau BABEPTI ini lebih ke arah, untuk kripto itu lebih ke arah BABEPTI. Karena dilihatnya dari posisi komoditas. Mereka bilang bahwa mereka itu mendapatkan laporan banyak sekali. Dari UK Residence, dari penduduk Inggris itu lebih dari 16.400 inquiries. Request kira-kira between April and September. Jadi dari April sampai September. Yang termasuk kripto-related scams. Jadi banyak sekali. Sekarang makanya mereka itu lebih hati-hati dan langsung menginvestigasi. Untuk sekarang posisinya 50 unauthorized crypto firms ini yang dilihat. Ini sebenarnya memang plus dan minus seperti biasa. Kalau misalnya plusnya dalam jangka panjang ya bagus. Jadi scam-scam ataupun exchange-exchange yang tidak teregister itu lebih berhati-hati mereka. Atau memang tidak perlu diikuti. Kalau regulasinya memang sudah jelas. Atau mereka memang langsung dikenakan sanksi. Jadi mereka ada efek jerahnya. Tapi ini berlaku memang untuk Inggris. Cuman memang kalau banyak misalnya exchange-exchange atau proyek-proyek yang memang ditutup. Walaupun misalnya bukan scam. Kita kan tidak bisa mengeneralisasi semua. Walaupun bukan scam. Itu menjadi tentu pukulan yang keras juga untuk market kripto. Karena Inggris pun juga walaupun tidak begitu banyak kalau dilihat dari keseluruhan dunia. Tapi Inggris juga mempunyai peran untuk market kripto. Kalau misalnya memang banyak trader-trader di sana atau investor di sana yang tidak percaya kripto atau memang mereka terhambat untuk membeli atau mendeposit segala macam, itu bisa mempengaruhi market tentunya. Dan ini dalam jangka pendek bisa berdampak negatif. Tapi ini beritanya 9 jam yang lalu. Ini ada analisa juga. Bitcoin, a good bet if Fed continues easing to avoid recession. Jadi memang ini ada yang terpengaruh oleh pernyataan The Fed kemarin juga. Ini saya singgung yang poin ke 1 dan 2. Jadi The Fed itu bilang bahwa mereka itu melihat perang ini mempengaruhi mempengaruhi ekonomi, terutama Amerika dan juga dunia. Saya pernah share juga itu di, bukan di TikTok, di Telegram dan Instagram. Mengenai dampak invasi Rusia dan Ukraina ini ke dunia. Dampak secara ekonomi tentunya. Itu sumbernya dari Financial Times. Kalau teman-teman melihat, dia ada infografisnya. Jadi mereka dengan itu harus berhati-hati untuk menaikkan suku bunga. Karena kalau misalnya terlalu agresif seperti kemarin-kemarin, sebelum invasi, itu bisa jadi menyebabkan resesi. Jadi mereka sangat berhati-hati. Dan terakhir itu dia bilang kesimpulannya itu mungkin dalam jangka pendek 25 basis point itu bagus. Cuma mereka juga ada membandingkan dengan 2004. Jadi si, bukan mereka ya, si Jerome Powell ini ada mengkomparasi tahun 2004 di mana waktu itu suku bunga itu naiknya juga sedikit-sedikit. 25 basis point, 25 basis point. Tapi banyak kali, itu 17 kali. Jadi bayangin ya, kenaikannya itu cukup signifikan kalau dihitung secara total. Tapi memang dengan begitu, market enggak begitu shock. Jadi mungkin resesi itu bisa terhindarkan. Kalau begitu, kata analisnya, berarti BTC ini bisa menjadi good bet atau menjadi taruhan yang bagus. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. mengapa bagus untuk BTC? Karena kita atau trader-trader ya, terutama sekarang ini yang paling ditakutkan adalah resesi. Karena kalau resesi itu drop-nya bisa parah banget. Jadi bukan perang, tentu kita sangat bersimpatik dan empatik ya. terhadap perang, bukan berarti kita enggak takut atau enggak simpatik kepada korban-korban perang terutama. Tapi kalau dilihat dari segi market, resesi itu lebih besar dampaknya ke market. Dampak negatif terutama ya. Jadi kalau misalnya resesi ini bisa terhindarkan dengan 25 basis point tadi, dengan planning the Fed ini, maka BTC pelan-pelan akan menyesuaikan. Walaupun pertama mungkin ada shock juga ya, ada kepanikan sedikit. Cuma pelan-pelan pasti akan naik lagi. Sekarang pun kan BTC masih stabil di 40-an ya. Kalau misalnya memang di bawah 40, secara teknikal sih agak beris. Jadi kalau misalnya stay di sini, itu sangat bagus. Dan nanti pelan-pelan akan naik. Kita harapkan sih seperti itu tentunya. Ini ada yang menarik juga, survei di emerging markets. Jadi ini apa namanya di Asia Pasifik dan Latin Amerika gitu ya. 75% dari investor itu mau lebih ke arah kripto. Jadi lebih ke, apa namanya, invest ke kripto. Nah ini ya, kalau dari perkataan bahasa Inggrisnya, are eager to get more kripto. Karena mereka percaya di trajectory atau di roadmap, kalau kita bahasa kriptonya ya, dalam waktu jangka panjangnya. Jadi bukan dari jangka pendek ya. 75% itu cukup banyak gitu. Dan ini juga menurut saya hal yang bagus sebenarnya ya. Nah ini untuk persentasenya saya enggak lebih lanjut lah ya. Teman-teman bisa baca sendiri di Cointelegraph. Terus ada berita, Dogecoin Foundation register nama dan logonya di trademark gitu ya. di EU. Nah ini mungkin teman-teman yang holder Dogecoin ya bagus ya. Jadi enggak semarangan orang bisa pakai istilahnya Dogecoin atau nama. Saya kurang tahu apa yang di trademarkkan selain nama dan logo. Mungkin ada juga bentuk-bentuk seperti apa gitu ya. Tapi kalau nama dan logo itu sudah sangat melambangkan gitu ya. Mungkin ada juga orang sudah tahu ini Dogecoin gitu. Jadi di trademark di EU ya sudah sangat bagus sekali. Di European Union ya. Nah terus untuk data ya. Kita sekarang melihat ke data. Itu fear and greed turun 6 poin ke daerah fear. Tetap sama sebenarnya fear. Tapi 6 poin cukup banyak mendekati ke extreme fear lagi. Untuk sentimen secara on-chain. Kalau kita lihat apakah ada perubahan lebih ke arah bullish. Nah menarik ya. Jadi pergerakan mungkin cukup banyak gitu. Atau net network growth gitu. Jadi perkembangan secara network itu cukup pesat ya. Ini lebih ke arah bullish. In the money juga besar. Maksudnya in the money itu berarti posisi investor-investor yang memang sekarang lagi profit gitu. Nah lebih banyak yang lagi profit. Jadi bullish gitu ya. Nah yang lainnya large transaction itu juga banyak. Jadi makanya agak bearish ya. Karena kita turun begini. Tapi overall kalau kita simpulkan itu bullish. Untuk technical kita coba lihat ya. Ini dari quantified crypto. Karena dia jangka pendek, kemungkinan besar lebih ke arah bearish. Ini safety score pun 51 ya. Tapi sudah mendekati netral. Slightly bearish. Untuk candlestick ya pasti bearish lah ya. Ini 5 menit. Tapi kita coba lihat misalnya sesuaikan dengan 4 jam. Kalau 4 jam seperti apa? Apakah bearish juga? Oh 4 jam justru bullish. Kalau kita lihat dari trading view. Kita coba cek preset seperti biasa ya. Nah teknikalnya. Nah teknikalnya. Satu hari. Nah masih netral nih posisinya. Netral. 4 jam. Lebih ke arah bearish. Satu jam. Juga bearish. 15 menit. Bearish juga. Jadi kebanyakan bearish ya. Kalau kita lihat yang dari apa namanya ini posisi data yang sering kita pakai di crypto kwan itu juga seharusnya nggak terlalu banyak perubahan. Nah kemungkinan akumulasi will saja ini yang agak berkurang. Nah kalau dari open interest agak menurun ya trendnya. Dia mengikuti sih sebenarnya price-nya seperti apa. Funding rate flat. LTH SOPR juga flat. Jadi memang masih netral. Netral ke bearish. Nah kalau akumulasi ini menarik. Nah waktu harga turun, akumulasi turun. Ini sangat jelek sebenarnya. Bearish. Nah itu yang sangat ditakutkan ya. Karena harusnya harga turun. Orang mau akumulasi dong. Ini kok harga turun orang nggak mau akumulasi. Ini masih netral juga. Nggak banyak pergerakan. BTC di exchange juga. Ya masih di sisi itu aja ya. Oke. Tidak ada kenaikan atau penurunan signifikan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari chart. Itu dari satu harian. Kita lihat satu hari dulu ya. Satu hari itu dia persis mantul di MA34. Nah ini saya sering pakai MA3489 ini sebagai melihat trend gitu. Apakah bullish atau bearish gitu. Kalau di bawah ini itu lebih condong ke bearish. Dan ini kebetulan memang mendekati Bollinger Tengah. Nah sama ya kalau lebih sudah jebol, tembus ke bawah di sini misalnya. Ya itu bisa lebih ke arah bearish. Nah kalau dilihat di sini pun ini sudah ditolak ya. Resisten persis kali. Resisten trend lainnya itu. Jadi memang kurang bagus ya. Harusnya mungkin sideways aja di sini mantul-mantul sedikit. Nah yang perlu diperhatikan itu berarti di daerah sini. 40-600 ya di Bollinger Tengah gitu. Di sini karena sudah terlalu dekat saya ambil agak jauh 40-600. Jadi kalau sudah tembus apalagi sudah closing candle. Nah itu sedikit kurang bagus ya. Itu kalau dari harian. Kalau dari 4 jam. 4 jam itu masih kuat, masih di atas yang tadi ya saya bilang ya. Walaupun sudah di Bollinger bawah malahan sudah tembus. Nah cuman saya lebih ke Emma. Makanya ini masih ada posisi positif lah. Apalagi kalau misalnya dia bisa jebol ke atas gitu. Walaupun secara kita lihat tadi dari presetnya itu lebih kebanyak ke bearish gitu ya. Nah cuman dari candle tadi kalau kita lihat misalnya di sini bullish. Nah itu. Jadi memang mix sih. Cuman yang penting itu kita bagaimana strateginya. Nah itu yang akan saya share. Kalau 1 jam kita lihat ya belum ada pergerakan signifikan ya. Dan tentu bearish semua. Ini sudah-sudah tembus juga walaupun closingnya bukan di situ. Oke kita lihat dari 4 jam aja ya. Nah untuk strateginya seperti apa? Tentu kalau dilihat dari kesimpulan berita dari data segala macam, yang lebih cenderung ke bearish ya. Nah ini pun sudah mengkonfirmasi gitu dari Bollinger. Walaupun dari EMA masih oke. Jadi preferensi tentu apa? Short. Nah tentu itu. Sudah-sudah pasti preferensinya. Dan bagusnya posisi shortnya di mana? Ya di sini. Di resisten ini. Kalau bisa dapat gitu kan. Wah udah kalau sekarang short gimana? Kalau sekarang short ya tadi kita lihat sudah supportnya 46 ratus kan. Jadi sangat tipis sekali udah rewardnya gitu. Karena di sana ya mungkin bisa ada pantulan gitu ya. Karena kita tahu itu support. Jadi menurut saya sabar aja ambil posisi short aja di deket-deket sini. Di sekitar 42-400 lah kalau mau. Nah ini pun terus turun. Kalau misalnya sideways terus ya mungkin di sini nanti ada 42 bisa ambil segala macam ya. Nah tentu ya menjadi pertimbangan teman-teman sendiri lah. Ini kan cuma dari saya aja ya analisanya penurunan kalau misalnya memang tembus. Kita lihat dari daily aja ya lebih jelas. Kalau misalnya tembus memang tadi 40-an itu 46 ratus ya. Kalau tembus ya berarti dia kemungkinan akan mengejar bollinger bawah. Nah perlahan ya kalau kita lihat dari Fibo ya ada sedikit 38, 36. Paling jelek-jeleknya ya 35 gitu ya. Ya saya harapkan enggak lah. Karena sudah jelek sekali secara psikologis pun kalau sudah pecah 40K gitu kebawah lagi ya udahlah. Itu udah kayak beris lagi gitu. Dari Emma, dari bollinger pun ya beris lagi. Jadi itu ya teman-teman kalau misalnya memang mau dalam tanda kutip dipaksakan trading ya lihat dari sini aja posisi short. Nah cari memang misalnya dari sini bisa atau dilihat sendiri ya apa namanya koin-koin yang kira-kira memang memiliki trend jelek gitu. Trend bearish. Jangan kayak Luna mau di short itu agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena ini pun dia masih plus gitu sebenarnya. Itu memang koin luar biasa sih sejauh ini. Dia itu karena mendapatkan sentimen positif dari UST ya. UST itu stablecoin-nya di ekosistem Luna. Jadi banyak yang pakai karena mereka ini menawarkan APY yang cukup besar gitu. Dengan DeFi, dengan utilize UST ini di mana gitu ya. Jadi dapatnya lumayan besar. Kalau enggak salah 40-60% itu bisa kalau di looping. Jadi memang banyak sekali dipakai. Walaupun sebenarnya ya resiko lebih kecil sih. Cuma ya kalau lagi enggak pasti begini ya. Lebih baik kalau saya sih future saja scalping-scalping tadi pun sudah TP di VIP gitu. Dari long walaupun sedikit lah sedikit-sedikit dapat. Ya lumayan gitu ya. Nah kalau mau ngelong bagusnya di mana? Ya tadi posisi support-nya di sini 40-600. Kalau misalnya berani yaudah. Tapi menurut saya cek dulu pantulannya. Meyakinkan enggak? Kalau enggak ya jangan dipaksa. Semoga membantu ya teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman mau lebih lanjut berkomunikasi atau bisa komen atau share ya ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya. Itu juga memotivasi saya loh. Kalau melihat banyak yang like, banyak yang komen gitu. Ya biasa lah ya. Kita butuh semangat juga gitu. Kadangnya harus update setiap hari itu enggak gampang juga ternyata. Tapi saya usahakan pastinya. Oke terima kasih teman-teman sudah menonton. Stay safe di market ya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.